Budi Ksatria Jilid 21 Sesudah melewati gubuk tadi, di belakang adalah sebuah jalan kecil yang beralaskan pasir putih. Dengan pandangan mati yang tajam Sioling mengawasi keadaan di sekitar tempat itu, terlihat olehnya di kedua belah sisi jalan beralas pasir putih itu merupakan sebuah pagar bambu yang tingginya mencapai satu tombak, setiap satu tombak berdirilah seorang pria berpakaian ringkas menjaga keamanan. Panjang jalan kecil itu delapan tombak, pada ujung jalan merupakan sebuah rumah gubuk yang besar sekali. Empat orang pria bersenjata lengkap berdiri di depan pintu. Rupanya keempat orang pria bersenjata itu mengenal diri Tan Heng Chiang, mereka segera memberi hormat sambil berkata menemui Sao Chung Chu meskipun mereka berempat bersikap amat menghormat terhadap Sao Chung Chu-nya ini, tetapi seperti halnya dengan empat orang pria pertama tadi, tak seorang pun di antara mereka yang menyingkir dari tengah jalan. Harap kalian suka memberi laporan kepada Sao Chung Chu, katakanlah aku datang berkunjung ujar Tan Heng Chiang kembali. Sebelum pria itu sempat menjawab, Chiu Chow Leong sudah munculkan diri sambil menyapa, Hien Tit. Tiba-tiba sorot matanya dialihkan ke atas wajah Xiao Ling sambil bertanya, siapa orang itu dia sipek? Seorang sahabat karib Xiao Tit silahkan duduk di luar saja tempat ini tidak sesuai untuk menerima tamu jawab Chiu Chow Leong kemudian dengan wajah serius. Ia datang bersama Xiao Tit, karena ada urusan hendak menjumpai Toa Chung Chu tapi Su Humu telah berangkat tinggalkan tempat ini Tan Heng Chiang melirik sekejap ke arah Xiao Ling, Kemudian dengan suara rendah bisiknya kepada Chiu Chow Leong, paman Chiu, kedatangannya kemari adalah untuk mengunjungi guruku, rasanya kita tak enak untuk menyianyakan harapan hatinya. Chiu Chow Leong termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya, baiklah suruh dia masuk ke dalam tetapi dilarang menengok ke kiri ataupun ke kanan juga dilarang banyak bertanya Tan Heng Chiang segera berpaling ke arah Xiao Ling dan berkata, Inilah peraturan dari perkampungan kami terpaksa Pek Heng harus turut peraturan itu Xiao Ling kuatir Chiu Chow Leong mengenali suaranya ia tak berani menjawab dan terpaksa hanya mengangguk belaka. Chiu Chow Leong segera membentak lirih, kalian boleh menyingkir ke empat orang pria bersenjata itu mengiakan dan bersama-sama menyingkir ke samping. Xiao Ti akan membawakan jalan bagi Pek Heng Ujar Tan Heng Chiang sambil berpaling dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling, kemudian ia berjalan lebih dahulu ke dalam. Xiao Ling tetap tidak membuka suara, dengan mulut membungkam pemuda itu membuntuti di belakang pria tersebut. Chiu Chow Leong berdiri di samping pintu, setelah melihat kedua orang itu masuk ke dalam ruangan, ia segera menutup pintu rapat, kemudian secara tiba tangannya berkelebat mencengkeram urat nadi pada tangan kiri pemuda si Xiao. Kendatipun Xiao Ling secara diam sudah bikin persiapan, namun dia membiarkan tangannya dicengkeram orang. Ketika mendengar suara berisik, Tan Heng Chiang berhenti dan segera berpaling ke belakang, memasang matanya dengan tajam mengawasi perubanan wajah Xiao Ling. Tampak olehnya air muka si anak muda itu masih tetap tenang dan sedikit pun tidak nampak kaget atau gugup, rupanya ia sudah mempunyai keyakinan dalam hatinya. Setelah melihat hal itu, ia baru berpaling ke arah Chiu Chow Leong sambil menegur, Paman Chiu sebenarnya apa maksudmu hei eh, hei eh, hei eh, hiantit sahabatmu ini sangat mencurigakan hatiku kata Chiu Chow Leong sambil tertawa dingin. Tan Heng Chiang tertawa ewa. Selamanya dia memang tidak suka bicara tetapi itu bukan berarti mulutnya bisu bagaimanapun juga sudah sepantasnya kalau dia mengucapkan beberapa patah. Kata agar aku bisa mendengar suaranya dengan suara yang parau dan kasar Xiao Ling segera berseru, Ji Chung Chu, beginikah caramu untuk menyambut kedatangan seorang tetamu perlahan-lahan Chiu Chow Leong melepaskan cengkeramannya pada nadi Xiao Ling sambil tersenyum ujarnya, Maafkanlah daku dengan melewati di depan Tan Heng Chiang ia berjalan lebih dahulu masuk ke dalam ruangan. Syukur lolos, bisik Xiao Ling dalam hati, ia segera menyusul di paling belakang. Chiu Chow Leong membawa kedua orang itu menuju ke dalam sebuah ruangan besar. Ruangan itu sangat gelap dan tertutup rapat, sebagai penerangan hanya disulut dua batang lilin. Kursi diatur di sekeliling ruangan, ketika itu sudah ada enam orang yang hadir di situ, Chiu Chow Leong segera ambil tempat duduk di kursi utama, kepada Tan Heng Chiang bisiknya, Duduklah di sini, kami sedang merundingkan suatu masalah yang amat penting sekali. Tan Heng Chiang segera duduk di sebuah kursi kosong di dekatnya, dan Xiao Ling menempati di samping orang itu. Setelah duduk, sorot matanya yang tajam secara diam baru mengawasi sekejap wajah orang yang hadir dalam ruangan itu. Terlihatlah di antara keenam orang itu terdapat seorang kakek gemuk pendek yang memakai baju biru, wajahnya mirip dengan Seng Sem Ko Ai. Di sampingnya adalah seorang nenek tua, dia bukan lain adalah Tong Lo Tai Tai dari Provinsi Su Chuan. Empat orang yang lainnya adalah pria berbaju merah. Pakaian yang dikenakan keempat orang itu sama semua, paras muka mereka pun sama, pucat pias bagaikan mayat dan sama sekali tidak ada perasaan sedikit pun. Sesudah mengamati keempat orang pria baju merah itu beberapa saat lamanya, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benak Xiao Ling, secara tiba saja ia teringat akan ke delapan orang bayangan darah dari Sen Bok Hang. Segera pikirnya, kalau ditinjau tampang dari keempat orang ini, rupanya mereka adalah orang dari delapan bayangan darah ciptaan gembong iblis tersebut. Masa Chiu Chau Liong punya kemampuan untuk memberi petunjuk dan perintah kepada empat orang ini, sementara dia masih berpikir, terdengar Chiu Chau Liong telah berkata, apa yang diucapkan Seng Heng tadi, apakah tak berakal salah lagi tak bakal salah jawab Seng Sem Kho Ai, aku telah menulis surat kepada Sen Toa. Chung Chu dan menuturkan pula semua kejadian dengan sejelasnya berhubung ada sesuatu urusan penting. Sen Toa Chung Chu harus segera tinggalkan tempat ini, sebelum berangkat ia telah berpesan kepadaku agar membicarakan persoalan ini secara seksama dengan diri Seng Heng. Setelah aku mengadakan pembicaraan dengan Xiao Ye Au Chu, seketika itu juga ku tulis sepucuk surat rahasia dengan memerintahkan Tiao Cho An Kongga untuk menyampaikan kepada Sao Chung Chu agar diserahkan kepada Sen Toa Chung Chu, siapa tahu baru saja kedua orang itu kutus, surat panggilan dari Sen Toa Chung Chu telah ku terima, terpaksa aku berangkat kemari dengan terburu, setelah Toa Chung Chu melepaskan merpati untuk mengundang kedatangan Seng Heng. Tiba ia mendapat panggilan dari seorang sahabat karibnya yang sudah puluhan tahun lamanya tak pernah bertemu, karena itu buru ia berangkat, Toa Chung Chu telah berpesan kepadaku agar merundingkan persoalan ini dengan Seng Heng secara baik. Ketika Xiao Ye Au Chu membicarakan persoalan itu dengan diriku, sikapnya amat jujur dan bersungguh-sungguh, keadaannya yang terdesak memaksa dia mau tak mau harus bekerja sama dengan pihak kita, baik kecerdasan maupun ilmu silat yang dimiliki Toa Chung Chu benar-benar luar biasa dan sukar ditemui di kolong langit dalam seratus tahun terakhir ini, ada dia di sini maka urusan yang bagaimana besar pun dalam waktu singkat bisa diputuskan, lain halnya dengan diriku. Aku harus peras otak setengah mati lebih dahulu untuk memikirkan persoalan itu, kemudian setelah yakin tak akan gagal baru berani diputuskan sebelum Toa Chung Chu berlalu, Apa yang dipesankan? Tanya Seng Sem Ko Ai lagi. Karena peristiwa itu terjadi sangat mendadak dan lagi sangat terburu, maka dia hanya berpesan sepatah kata saja, apa pesan Toa Chung Chu dia berbilang, persoalan mengenai masalah yang dibicarakan mengenai Seng Heng dengan Xiao Ye Au Chu hendaknya dirundingkan kembali antara aku dengan Seng Heng sebelum dilaksanakan. Itu berarti dia telah memberikan hak penuh kepada Ji Chung Chu untuk menyelesaikan persoalan ini berarti juga dibalik persoalan ini masih ada bagian yang perlu dirundingkan lebih jauh atau dengan perkataan lain kita tak boleh bertindak secara gegabah, lalu Ji Chung Chu bersiap sedia hendak menyelesaikan persoalan ini secara bagaimana Chiu Chow Leong tersenyum. Kesempatan untuk menjadi nelayan yang beruntung masih belum tiba menurut pendapatku lebih baik semua rencana dilaksanakan menurut maksud hati Seng Heng hanya ada satu hal harus kita rubah lebih dahulu bagian yang mana persoalan tentang tindakan kita menghantar mereka secara diam-diam lebih baik untuk sementara waktu ditunda lebih dahulu daripada rahasia ini sampai diketahui mereka hingga mengakibatkan perpecahan yang tidak diinginkan selama Toa Chung Chu ada di sini tentu saja kita tak usah takuti mereka tapi dalam keadaan demikian mungkin kita masih belum mampu untuk menghadapi mereka aku setuju sekali dengan pendapat dari Ji Chung Chu bagus sekali persoalan lain kita laksanakan menurut rencana semula biarkan saja mereka bertempur Sengit lebih dahulu dengan pihak Partai Butong sesuai dengan rencana yang diatur Toa Chung Chu cuma setelah Ji Chung Chu merubah rencana entah bagian rencana ini perlu diperbaiki lagi atau tidak Chiu Chow Leong termenung dan berpikir beberapa saat lamanya setelah itu dan menjawab untuk mendapat kepercayaan dari Xiao Ye Aucu menurut pendapatku lebih baik Seng Heng memimpin sebagian jago kita untuk memberikan bantuan kepadanya cuma kalian baru boleh turun tangan andai kata pertarungan mereka sudah mencapai puncak kritis selama Toa Chung Chu tidak berada di sini aku tidak mengharapkan ada kekuatan dari pihak kita yang menderita luka ataupun cedera susunan rencana dari Ji Chung Chu sempurna sekali aku merasa amat kagum Puji Seng Sem Kho Ai sorot matanya dialihkan ke arah Tan Heng Chiang dan menambahkan, mengenai persoalan ini apakah Sao Chung Chu ada pendapat lain? Tan Heng Chiang segera bangkit berdiri dan menjawab kalau memang Su Hu ada pesan dan Pak Man Chiu telah menyusun rencana sebaik-baiknya aku bersedia untuk maju ke garis depan mendengar perkataan itu Seng Sem Kho Ai segera tertawa dalam persoalan semacam ini aku tak berani merepotkan diri Sao Chung Chu serunya tiba-tiba terdengar suara yang berat dan dalam berkumandang datang lapor Ji Chung Chu ada urusan apa Kim Ho Ahu Jin mohon bertemu airmu kata Tan Heng Chiang berubah hebat segera serunya Ji Chung Chu sedang repot dan banyak urusan sekarang tak ada waktu untuk bertemu besok saja suruh dia datang lagi hamba telah menolak kedatangannya tapi ia berkata bahwa kedatangannya membawa berita rahasia yang amat besar katanya bagaimanapun juga dia harus bertemu dengan Ji Chung Chu Tan Heng Chiang yang ketakutan jadi gusar bentaknya kurang ajar Kim Ho Ahu Jin berani main paksa dianggapnya peraturan dari perkampungan Pek Hoa San Chung sama sekali tidak berlaku baginya dia adalah tamu terhormat dalam perkampungan kita selah Chiu Chow Leong dari samping keadaannya tentu sejauh berbeda untung masalah besar yang kita bicarakan telah selesai suruh saja dia masuk ke dalam melihat Chiu Chow Leong sudah menyetujui walaupun dalam hati Tan Heng Chiang merasa tidak tenteram tapi dia pun tidak berani banyak bicara lagi persilahkan dia masuk ke dalam seru Chiu Chow Leong kemudian dengan suara lantang orang itu mengiakan dan segera berlalu beberapa saat kemudian Kim Ho Ahu Jin dengan wajah penuh senyuman berjalan masuk ke dalam ruangan dengan biji matu yang jeli dia menyapu sekejap seluruh ruangan tersebut kemudian sambil tertawa serunya Chiu Ji Chung Chu aku lihat lagakmu jauh lebih besar daripada Sentoa Chung Chu sendiri rupanya Chiu Chow Leong segan untuk menghadapi perempuan yang penuh dengan makhluk beracun serta berkepandaian tinggi itu dia tertawa ewah dan menjawab Hujim suka amat bergerau apa yang kukatakan adalah kata yang sesungguhnya kata Kim Ho Ahu Jin dengan nada dingin jika Sentoa Chung Chu berada di SIM kalau aku hendak menjumpai dirinya maka hal itu bisa kulakukan agar gampang sekali tetapi sekarang untuk menjumpai engkau Chiu Ji Chung Chu saja harus memakai tunggu di luar pintu dan memberi laporan lebih dahulu HMM sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Tan Hyeong Chiang sambil ulapkan tangannya yang menyapa Syao Chung Chu baik-baik kaheng kah sudah lama kita tak pernah berjumpa muka Tan Hyeong Chiang khawatir sekali kalau dia mengungkap tentang persoalannya dengan Syao Ling namun dalam kenyataan ternyata Kim Ho Ahu Jin sama sekali tidak menyinggung barang sepatah katapun hal itu membuat hatinya jadi lega sambil tersenyum sahutnya Hujim baikan engkau Hujim ada laporan rahasia apa yang hendakkah sampaikan sekarang juga engkau boleh katakan ujar Chiu Chow Leong kemudian Kim Ho Ahu Jin mendehem ringan lalu menjawab HMM kalau aku tidak mengatakan ada urusan penting yang hendak disampaikan mungkin Jichung Chu tidak akan menemui diriku Hujim terlalu serius memandang persoalan ini seru Chiu Chow Leong sambil tersenyum tiba Seng Sem Ko Ai bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Chiu Chow Leong katanya hamba akan berangkat selangkah lebih duluan Seng Heng silahkan berangkat lebih dahulu maaf koma dengan langkah lebar Seng Sem Ko Ai segera berjalan menuju keluar Kim Ho Ahu Jin tepat berdiri di depan pintu dan menghadang jalan pergi Seng Sem Ko Ai ketika melihat orang itu berjalan mendekat ternyata perempuan yang berasal dari wilayah Biao ini sama sekali tidak berkutik dari tempat semula Seng Sem Ko Ai dibuat apa boleh buat terpaksa dia menjura sambil memohon Hujim bersediakah Heng Kau menyingkir ke samping dan memberi jalan kepada Kukim Ho Ahu Jin tidak menyingkir sebaliknya berkata dengan suara berbisik aku melihat sekawanan Hwasyo sudah tiba di kota tiang sah Hwasyo apa Hwasyo ya Hwasyo dari mana aku bisa tahu Hwasyo apaan mereka itu berapa banyak rombongan padri itu tanya Chiu Chow Liyong 5 orang 2 orang sudah tua dan 3 orang masih muda perempuan itu tersenyum sambungnya kembali cuma yang muda pun sudah berumur antara 4 sampai 50 tahunan berapa usia yang tua 2 orang Hwasyo itu paling sedikit pun telah berusia 7-80 tahunan apakah mereka adalah para padri dari gereja Sio Lim Si di atas wajah mereka toh tak ada tulisan dan aku pun tidak bertanya kepada mereka dari mana aku bisa tahu kalau dia berasal dari gereja Sio Lim Si atau bukan Chiu Chow Liyong tertawa getir Hujan suka amat bergurau dia mendaham ringan lalu menyambung lebih jauh apakah mereka pandai bersilat atau tidak aku rasa Hujan pasti dapat mengetahui bukan menurut pengamatanku mereka semua adalah jago kelas 1 di dalam dunia persilatan wah kalau begitu mereka pastilah jago lihai dari gereja Sio Lim Si Bisik Seng Sem Kho I Ji Chung Chu aku rasa kabar berita ini pasti sudah hengkau ketahui bukan tidak tahu setelah mendengar perkataan dari Hujan aku baru mengetahui akan berita ini sungguh aneh seru Kim Hujan dengan cepat Bukankah pihak perkampungan Pek Hoa Sancung kita telah menyebar begitu banyak metu dalam kota Tiang Sah Kenapa persoalan besar ini tidak mereka laporkan kemari mungkin saja pemberitaan mereka datangnya terlambat dan tak bisa memadahi kecepatan gerak Hujan Sio Ling yang mengikuti kejadian itu dalam hati diam berpikir Kim Hoa Hujan amat gemar menggoda dan mempermainkan orang apalagi saat ini Senbok Hang tidak berada di sini Chiu Chow Ling semakin pusing menghadapi dirinya entah pemberitaannya itu benar atau tidak sementara itu terdengar Kim Hoa Hujan berkata kembali setelah hening sejenak setelah kutemui jejak Hwasyo gundul itu aku berkeliling pula mengitari kota Tiang sah lebih dahulu sebelum datang kemari kalau mereka akan memberi laporan semestrinya sudah datang kemari aku pikir mereka pasti tidak melihatnya tidak mungkin Kim Hoa Hujan tertawa baiklah kalau begitu silahkan Ji Chung Choo menunggu datangnya laporan dari mereka saja aku tak akan bicara lagi habis berkata tiba dia putar badan dan berjalan keluar Chiu Chow Ling jadi amat terperanjat buru-buru serunya Kim Hoa Hujan berhenti sambil berpaling ia tertawa dan berkata ada urusan apa sih Ji Chung Choo perempuan itu menganggap suatu masalah yang besar dan penting bagaikan gurauan yang diucapkan dalam suasana santai hal ini membuat Chiu Chow Ling jadi mendongkol dan tak tahu bagaimana harus menghadapinya meskipun dalam hati merasa gusar dan marah tetapi di luaran Ji Chung Choo dari perkampungan Pek Hoa San Chung itu pura tertawa tanyanya dengan halus apakah Hujin melihat ke arah mana beberapa orang Hwasio itu pergi aku cuma melihat mereka masuk ke dalam kota tiang sah kemudian ke arah mana mereka pergi aku sama sekali tidak tahu Seng Sam Kho I mendengus dingin HMM kalau memang Hujin sudah mengetahui bahwa rombongan mereka merupakan jagoan kelas satu dalam dunia persilatan kenapa tidak kau lakukan pengintai yang lebih jauh serunya dengan ada kurang senang hati aku disuruh mengintai Hwasio Gundul itu HMM pertama meta perkampungan Pek Hoa Sancung yang disebar di seluruh kota tiang sah untuk menyadap berita sudah amat banyak sekali dan kedua aku adalah seorang wanita masa kalian suruh aku mengintili terus beberapa orang padri Gundul itu Seng Sam Kho I segera miringkan tubuhnya dan berkata lagi jikalau apa yang diucapkan Kim Ho Ah Hujan tidak salah maka delapan bagian orang itu pastilah para Hwasio diri gereja Sio Lim si aku tak bisa berdiam terlalu lama lagi di sini semoga Jicung Coo dapat tegera mengiring orang untuk menyelidiki persoalan ini Seng Heng tak usah menghuatirkan persoalan ini silahkan saja menyelesaikan tugasmu sendiri dengan cepat Seng Seng Kho I berkelebat lewat dari sisi badan Kim Ho Ah Hujan dan berlalu dari situ sepeninggalnya jago yang gemuk dan pendek itu Ciu Chow Lyong segera alihkan sinar matanya ke atas wajah Tan Heng Chiang dan berkata di dalam masalah ini terpaksa aku harus merepotkan Hian Tid untuk melakukan penyelidikan Sio Tid terima perintah ia bangkit berdiri dan menyapa Sio Ling Pah Heng ayo ikut aku Sio Ling segera bangkit berdiri dan mengikuti di belakang Tan Heng Chiang berlalu dari situ di luar dugaan semua orang ternyata kali ini secara otomatis Kim Ho Ah Hujan menyingkir sendiri ke samping setelah mengajak Sio Ling tinggalkan gubuk tadi sepanjang jalan Tan Heng Chiang melakukan perjalanan cepat setelah berada di dalam sebuah hutan lebat kurang lebih limali dari tempat semula dia baru berkata Sio Heng aku telah pegang janji secara baik karena itu aku pun akan pegang janji pula terhadap dirimu sambung pemuda Sio Ling dengan cepat tangannya bergerak ke sana kemari dan di dalam waktu singkat beberapa buah jalan darah Tan Heng Chiang sudah dibebaskan Tan Heng Chiang lalu berkata selama hidup baru kali ini aku mendapat tekanan dari orang sehingga gerak geriku sama sekali tidak bebas setelah ada yaa pertama maka yang kedua pasti akan menyusul aku harap gerak gerik di kota tiang sah bisa jauh lebih berhati lagi sehingga jangan sampai di kemudian hari kita saling berjumpa muka kembali terima kasih atas perhatianmu lain kali aku pasti akan bertindak jauh lebih berhati habis berkata ia putar badan lari keluar dari hutan itu dalam waktu singkat badannya sudah lenyap dari pandangan siauling tahu dalam keadaan mendongkol dan dendam akibat mendapat perlakuan secara demikian darinya kepergian Tan Heng Chiang kali ini pasti akan mengundang jago-jagonya untuk membalas dendam maka buru si anak muda itu berlalu dari hutan kayu tadi dan kembali ke kota Tiang sah setelah masuk ke dalam kota pemuda itu langsung lari kembali ke kebun Teh Jik Jik Teh sementara waktu menginjak senjah hari di tempat itu ia temukan Bek Lipeng masih berada di sekitar sana sambil mengawasi setiap orang yang berlalu lalang rupanya Bek Lipeng setelah berjumpa dengan Bu Ia pun dicegah oleh imam tua dari Butong Pei itu agar jangan bertindak gegabah dalam keadaan apa boleh buat terpaksa seorang diri pek Lipeng kembali lagi ke depan kebun Teh Jik Jiteh Wan untuk menantikan kedatangan Xiaoling kali ini Bu Ia Tiang maupun Tuk Yuta dapat menghalangi niatnya lagi terpaksa secara diam mereka melindungi keselamatan gadis tersebut dan Xiaoling sendiri rupanya sudah menduga sampai ke situ masa sekembalinya di kota Tiang sah dia langsung menuju ke kebun Teh Jit Jit Teh Wan ternyata dugaannya tidak meleset dan pek Lipeng benar berada di situ dihampirinya gadis itu kemudian sapanya dengan suara lirih pengji mendengar suara panggilan dari Xiaoling gadis pek Lipeng sangat kegirangan ia putar badan menubruk ke dalam pelukan pemuda itu dengan sebat Xiaoling menghindar ke samping kemudian sambil mencekal pergelangan tangannya ia melanjutkan tenangkan sedikit hatimu cepatlah bawa aku menghadapi Bui Tau Tiang pek Lipeng mengangguk sambil menggandeng tangan pemuda itu berangkatlah mereka berlalu dari sana sambil berjalan dengan halus gadis itu berkata ketika melihat kedatangan Tau aku tadi aku agak kurang bisa menguasai diri Tau aku tidak marah bukan dengan sikapku barusan Xiaoling tersenyum kita tak boleh bertindak ceroboh sebab di sekitar kota ini penuh tersebar metode dari tihak perkampungan Pek Hoa Sancung Pelipeng mengangguk sesudah memandang sekejap sekeliling tempat itu katanya aku akan berjalan di depan sambil mengawasi kedua belah samping sedang Tau aku perhatikan belakang jangan sampai jejak kita diikuti Oing bagus sekali secara tiba engkau telah berubah jadi begitu seksama dan berhati tadi kan aku terlalu gembira tiba pipinya jadi merah dan panas kata selanjutnya tak bisa dilanjutkan dan cepat dia meneruskan perjalanannya di tengah lapatnya cuaca karena malam telah menjelang datang kedua orang itu menembusi beberapa buah jalan pasir dan masuk ke dalam sebuah lorong kecil yang sunyi dan terpencil letaknya ketika tiba di depan sebuah pintu berwarna putih pek li pemberhenti dan perlahan mengetuk pintu siauling segera angkat kepalanya memandang ke arah dalam ia lihat dibalik pintu penuh dengan tiang kayu yang tingginya mencapai tiga tombak kain berkoli panjang tergantung di sana sini rupanya tempat itu adalah tempat pencuci pakaian dari balik pintu tidak kedengaran suara orang menegur tapi pintu tadi perlahan-lahan terbuka seorang pemuda berusia 20 tahunan muncul di depan pintu rupanya dia sudah kenal dengan pek li peng setelah mengamati sebentar kedua orang itu ia menyingkir ke samping dan memberi jalan pek li peng dengan mengajak siauling segera masuk ke ruang tengah dan kemudian berputar menuju ke ruang samping di bagian dalam cahaya lampu menerangi seluruh ruangan seorang kakek tua berjubah hijau bertopi bulu dan seorang pria berpakaian compang camping segera bangkit berdiri menyambut kedatangan mereka kakek berjubah hijau itu memberi hormat dan menegur yang datang apakah siaul tai hiap benar aku adalah siauling dan siapakah engkau kakek berjubah hijau itu tertawa pintu adalah bui dan dia adalah adikmu tukiu siauling segera mengamati kedua orang itu beberapa saat lamanya kemudian baru berseru ilmu penyaru yang kalian berdua memiliki sungguh hebat sampai aku tak dapat mengenali dirimu kembali orang dari perkumpulan pek koasan cung rata lihai dan ahli dalam ilmu menyaru sehingga membuat orang sama sekali tidak menduga untuk menghadapi musuh yang demikian tangguh terpaksa kita harus menggunakan pula kera begini sementara itu tukiu sudah memberi hormat sambil berkata menjumpai toa kosyauling balas memberi hormat dan berkata sambil tertawa tak usah banyak adat mari kita berbicara sambil duduk aku masih ada urusan penting yang hendak dilaporkan kepada toa tiang ketiga orang itu segera mengambil tempat duduknya masing sedang peklip duduk di samping sioling dengan wajah penuh senyuman ia nampak begitu penurut halus dan lembut bui toa tiang yang menyaksikan sikapnya itu dalam hati kecilnya segera berpikir tadi ia selalu ribut dan tak bisa tenang sehingga susah dihadapi sungguh tak nyana setelah berjumpa dengan sioling ternyata berubah jadi lembut dan penurut sioling mendehem ringan kemudian katanya baru saja aku berkunjung ke markas besar dari perkampung inpek koa san cung di kota tiang sah dewasa ini senbok hang telah meninggalkan kota tiang sah dan ciu cao liong yang mewakili dirinya dalam mengatasi masalah di tempat ini siol ya ucu telah mengirim jago lihainya bagaikan air bah yang menjebolkan tanggul perkataan demi perkataan terlontar keluar dengan lancarnya sehingga membuat bui tuoti yang serta tukiu yang mendengar jadi terbelalak matanya dan mulut melongo mungkin sioling merasakan juga bahwa perkataan yang diucapkan keluar terlalu cepat buru serunya kemudian mungkin perkataanku barusan telah membingungkan kalian berdua baiklah akan kututurkan secara perlahan-lahan maka dia pun semua pengalaman yang baru saja dialaminya beberapa saat berselang mendengar peraturan itu bui tuoti yang mengerutkan dahinya rapat dan berkata siol ya ucu bisa bekerja sama dengan senbok hang peristiwa ini memang merupakan suatu persoalan yang merepotkan sekali kekuatan yang dimiliki kedua belah pihak sama besar dan kuat masing pihak pun mempunyai ambisi untuk merajai kolong langit selamanya dua ekor harimau yang bergaul jadi satu tak akan berlangsung terlalu lama entah apa sebabnya kali ini mereka bisa bekerja sama untuk menghadapi kita kalau dilihat sepintas lalu kerjasama kedua belah pihak ini seakan didasarkan pada tujuan yang sama tapi di dalam kenyataan secara diam pihak perkampungan Pek Hoa sanjung lah yang terpaksa harus berbuat demikian dengan wajah serius dan bersungguh Bu Ito Tiang berkata andai kata mereka benar bekerja sama maka tindakan mereka itu akan sangat mempengaruhi dunia persilatan kita tak boleh membiarkan mereka bekerja sama kita harus mencari akal untuk merusak hubungan kerjasama di antara mereka itu kerjasama antara Senbok Hang dengan Suhae Kuncu pada dasarnya adalah hubungan yang didasarkan oleh siasat busuk asal kita dapat membongkar rencana busuk itu maka mudah sekali bagi kita untuk memancing suatu pertarungan besar di antara mereka sendiri persoalan ini kalau dibicarakan saja gampang namun kalau dilaksanakan rasanya sulit sekali ketika Senbok Hang masih berada di kota Tiang sah mereka sudah punya rencana untuk menghadapi Xiaoye Aucu sekalian dengan jalan meracuni orang itu asalkan kita bisa menyampaikan berita itu kepada Xiaoye Aucu maka berita itu sudah cukup beralasan mereka untuk saling bertempur sendiri tapi sekarang Chiu Chao Leong yang memegang pucak pimpinan orang ini nyalinya terlalu kecil ternyata ia sudah membatalkan rencana untuk meracuni mereka Seng Sam Ko I mengatakan hendak mengadu domba pihak kita dengan Xiaoye Aucu sehingga saling bertempur lebih dahulu sebenarnya agaknya Xiaoye Aucu sudah mengetahui amat jelas tentang keadaan dari Partai Butong Sen Bo Hang menghendaki Xiaoye Aucu sekalian bertempur lebih dahulu melawan Partai Butong menanti kedua belah pihak sudah jatuh korban yang sangat banyak mereka baru mengirim jagonya untuk bertempur serta menguasai keadaan aku rasa keadaan yang sebenarnya begitulah sesudah berhenti sebentar katanya lagi aku merasa tidak habis mengerti tentang satu hal dapatkah Toe Tiang memberi penjelasan persoalan apa di kota Tiang sah Sen Bo Hang telah menyebarkan banyak sekali matanya untuk mencari berita tetapi mereka tak dapat menemukan tempat persembunyian dari Toe Tiang sekalian dalam pertarungan rahasia melawan rahasia ini agaknya kita masih sedikit di atas angin sebaliknya Xiaoye yang tidak banyak matanya di kota ini mengapa malahan bisa mengetahui akan tempat persembunyian dari Toe Tiang Bui Toe Tiang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian berkata aku rasa keadaan ini tak mungkin bisa terjadi kemungkinan besar hal ini merupakan salah satu dari siasat setan Sen Bo Hang Xiaoling segera bertepuk tangan sesudah mendengar perkataan itu serunya sedikitpun tidak salah Toe Tiang benar memiliki kecerdasan yang lebih orang selama ini aku selalu merasa keheranan dan tak dapat menebak apa alasannya tapi setelah Toe Tiang berkata demikian aku pun jadi paham dengan duduknya persoalan kalau memang mereka ada rencana untuk menyergap kita bagaimanapun juga kita harus mengadakan sedikit persiapan lebih dahulu aku akan memerintahkan mereka untuk bersedia kata Bui Toe Tiang sambil bangkit berdiri silahkan Toe Tiang Bui Toe Tiang tertawa dan mengangguk kemudian bangkit berdiri dan berlalu memandang hingga bayangan punggung Bui Toe Tiang lenyap dari pandangan Tukiu berpaling ke arah Siaoling dan berkata dengan suara lirih Bui Toe Tiang telah memindahkan puluhan orang jago inti dari Partai Butong ke dalam rumah penduduk di sekitar kota Tiang Sah kecuali beberapa orang jago lihai yang cerdik dan cekatan serta mendapat petunjuk khusus boleh dibilang semuanya telah menghentikan seluruh kegiatan mereka rumah gedung Sam Siang ini adalah markas besar mereka semua penghidupan dilalui bagaikan orang biasa meskipun metode dari Senbok Hang tersebar luas di seluruh kota Tiang Rasanya mereka pun tak bisa berbuat apa Bui Teo Tiang sebenarnya adalah seorang ketua terhormat dan suatu partai besar tetapi untuk menghadapi Senbok Hang yang licik dan kejam terpaksa dia pun harus menggunakan akal muslihat sementara pembicaraan masih berlangsung Bui Teo Tiang telah kembali ke dalam ruangan setelah mengetahui bahwa Bui Teo Tiang telah melakukan persiapan Si Oling merasa hatinya agak lega setelah menghela napas panjang ia bertanya belum ada kabar beritanya jawab Bui Teo Tiang sambil menggeleng Senlo Chiampoe dari Keipang dengan membawa dua orang jago lihainya telah berangkat untuk mencari berita dan jejaknya dewasa ini kekuatan kita kurang kuat dan susah untuk bertempur melawan pihak lawan namun setelah kedatangan Si Tai Hiap di sini tentu saja keadaannya jauh berbeda kalau dihitung dari saat berpisah semestinya Teng Ji Hiap dan Chan Heng sudah tiba di kota Tiang sah kenapa kedua orang itu sama sekali tak ada kabar beritanya Aai tanda seru semoga saja tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atas diri mereka berdua sementara pembicaraan berlangsung tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat masuk seorang bocah berdam dan pekerja kasar menerjang masuk ke dalam ruangan sambil berbisik kepada Bui To Tiang ada orang yang berjalan malam mendekati kemari sampaikan perintahku suruh mereka bersabar sedapat mungkin apabila keadaan tidak terlalu mendesak jangan sampai bertempur melawan pendatang itu si Yau Ling mengamati orang itu dergan cermat ia segera kenali bocah berpakaian pekerja kasar itu bukan lain adalah bocah pengiring dari Bui To Tiang bocah tadi segera mengiakan dan berlalu dari situ Bui To Tiang segera berkata mari kita pun keluar untuk melihat siapa yang telah datang sambil berkata ia padamkan lampu di meja Sio Ling mengikuti di belakang Bui To Tiang berjalan keluar Pek Lipeng dan Tukiu mengikuti dari belakang mereka langsung menuju ke ruangan tengah apakah kita harus menunggu dalam ruang tengah tanya pemuda Sio Ling Pek Tau telah menginstruksikan semua anak buahku untuk menyembunyikan diri apabila keadaan tidak terlalu memaksa mereka dilarang turun tangan karena itu menurut dugaan Pek Tau andai kata mereka berhasil menemukan tempat ini maka orang itu pasti akan langsung menuju ke ruang tengah kita dengan bersembunyi di sini bisa mengamati gerak geriknya sekalian mencari tahu siapakah gerangan orang itu walaupun ruangan ini tidak kecil tapi aku rasa tempat untuk menyembunyikan diri rasanya tidak terlalu banyak tentang soal itu aku sudah punya persiapan tak usah siau tai khawatirkan setelah berhenti sebentar sambungnya di arah timur dan barat aku telah mempersiapkan sebuah pintu rahasia cuma tempat itu kecil sekali dan hanya cukup ditempati satu orang nona pekli dan tukiu silahkan bersembunyi di balik pintu rahasia tersebut di atas tiang gantung pakaian terdapat sebuah lubang kecil untuk mengintip keluar walaupun pekli pengingin sekali berada bersama siaoling tetapi dalam keadaan begini tidak leluasa baginya untuk buka suara mana dengan kita berdua tanya siaoling bu itu tiang tertawa di samping kiri kanan tiang pengelari terdapat satu tempat yang bisa memuat badan kita secara berbareng katanya bagus sekali kalau begitu tunggu saja sampai mereka datang kita baru menyembunyikan diri tidak lama setelah pekli peng dan tukiu menyembunyikan diri tiba-tiba pelok sebutir batu disambit ke arah halaman luar inilah kerong yang seringkali dipergunakan orang persilatan untuk mencari tahu keadaan musuh siaoling dan bui to tiang berilmu tinggi dan bernyali besar mereka masih tetap berdiri tak berkutik di tengah ruangan dari atas wungan rumah melayang turun dua sosok bayangan manusia dan berdiri di tengah halaman bintang bertaburan di luar ruangan secara lapat-lapat dapat melihat wajah pendatang yang tak diundang itu bui to tiang dan siaoling segera mengerahkan pandangan matanya mengamati kedua orang itu yang satu memakai baju hijau dengan membawa senjata hudik tim di tangan potongan badannya mirip dengan siaoye au sedang yang lain adalah seorang pria berbaju ketat warna hitam dengan sebelah golok tersoren di atas punggungnya siaoling dan bui to tiang saling berputar pandangan sekejap kemudian masing loncat naik ke atas tiang penglari terdengar orang berjubah hijau itu bertanya dengan suara lirih engkau tidak salah lihat dari nada orang itu siaoling segera mengenali sebagai suara dari siaoye tak tak bakal salah lagi jawab pria berpakaian ringkas itu dengan cepat kalau bui to tiang dan san put sia benar tinggal di sini tak mungkin di sekitar tempat ini sama sekali tak ada penjagaan apalagi san put sia adalah seorang yang sombong dan tinggi hati tak mungkin mendekam terus macam cucu kurang mungkin pada malam ini kedua orang tersebut tidak berada di sini bagaimana engkau masuklah ke dalam lebih dahulu coba lihat ada orangnya atau tidak kalau dalam ruangan itu tak ada orangnya pasanglah lampu penerangan sia ling yang mendengar perkataan itu diam segera berpikir di dalam hatinya sia ya ucu benar seorang manusia yang amat licik dari perbuatannya itu bisa diketahui betapa jahatnya hati orang ini sementara itu pria baju hitam tadi sudah mengiakan dan perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam ruangan dengan penuh kesiap siagaan orang itu mengamati sekeliling tempat itu beberapa saat lamanya kemudian merogoh ke dalam sakunya ambil keluar sebatang lilin di bawah sorot cahaya api terlihatlah ruang besar itu kosong melompong tidak nampak sesosok bayangan manusia pun terdengar sia ucu dengan suara lantang berseru bui tuoti yang adalah seorang manusia yang sangat licin hati-hati kalau dia sudah memasang jebakan di dalam ruangan tersebut engkau harus menggeledahnya secara teliti pria baju hitam itu mengiakan ia segera meloloskan goloknya dari atas punggung dan mulai menggeledah seluruh ruangan itu bui tuoti yang yang sudah mempersiapkan tempat persembunyian lebih dahulu tentu saja sukar ditemukan jejaknya oleh pihak lawan setelah berputar mengitari seluruh ruangan tersebut tidak nampak sesosok bayangan manusia pun yang ditemukan ia segera berseru mungkin bui tuoti yang sudah mendapat kabar dan kabur lebih dahulu dari sini bayangan manusia berkelebat lewat si siauling sudah menerjang masuk ke dalam ruangan setelah mengamati sekejap sekeliling tempat itu tegurnya ketus sudah kau periksa dengan seksama seluruh ruangan ini sudah siauling segera tertawa dingin hee titik hee kalau begitu lepaskan api kita bakar dulu mulai ruang tengah ini serunya orang baju hitam itu mengiyakan tetapi sebelum dia sempat melepaskan api siauling menahan diri lagi dia melayang turun dari atas tiang pengelari dan berseru dengan dingin apakah engkau tidak merasa bahwa tindakanmu itu terlalu keji siapa engkau tegur siauling terlalu berkerut siauling tertawa dingin kita tak perlu bercakap dan aku rasa kita pun tak perlu saling menyebut nama sahutnya tiba-tiba manusia baju hitam itu maju dua langkah ke depan setelah berada manusia tekebur yang tak tahu diri engkau berani kurang ajar terhadap toot yang hmm rupanya sudah bosan hidup hmm kalau engkau ingin hidup lebih lama cepatlah mengundurkan diri dari sini sambung siauling dengan cepat bangsat pingin mampus rasanya kamu ini bentak orang baju hitam itu sangat gusar goloknya segera diayun dan melancarkan sebuah babatan maut ke depan sejak permulaan siauling telah mengenakan sarung tangan kulit naganya melihat datangnya ancaman tangan kanannya segera berkelebat mencengkeram ujung senjata tersebut melihat senjata goloknya dicengkeram lawan pria baju hitam itu merasa amat terperanjat pergelangan kanannya segera dikerahkan tenaga sambil memutar ke belakang maksudnya hendak memapas jari tangan lawan yark sedang menggenggam senjatanya tetapi siauling sudah melakukan persiapan hawa murninya diam disalurkan ke dalam tangan lima jarinya menggenggam golok lawan semakin kencang ketika pria baju hitam itu memutar goloknya dengan sepenuh tenaga ternyata senjata itu sama sekali tidak bergeming sedikit pun jua sekarang ia baru sadar bahwa musuh yang sedang dihadapinya saat ini adalah musuh yang amat tangguh baru saja dia hendak loncat mundur ke belakang keadaan sudah terlambat tangan kiri siauling laksana kilat sudah melancarkan sebuah pukulan ke arah depan meskipun pria baju hijau itu menyadari bahwa musuh yang sedang dihadapinya adalah seorang musuh tangguh namun ia tidak rela melepaskan goloknya dengan begitu saja sementara dia masih sangsi angin pukulan dari siauling telah meluncur datang dan tepat menghantam dada bagian depannya pukulan itu mantap dan sangat berat membuat tubuh pria baju hitam itu terlempar hingga mencelat keluar pintu darah segar bagaikan pancuran air memancar keluar dari mulutnya siauling segera putar senjata hut timnya menyerang lengan kanan siauling dia berharap serangan tersebut dapat membebaskan anak buahnya dari ancaman bahaya tetapi sayang sekali gerak badan siauling terlalu cepat baru saja senjata hut tim dari siauling meluncur keluar siauling telah berhasil menghajar pria baju hitam itu dan loncat mundur sejauh tiga depa dari tempat semula ilmu pukulan yang amat cepat puji siauling dengan dahi berkerut kencang hut timnya yang meluncur keluar berhasil menggaet tangan pria baju buahnya itu tertarik balik ke belakang ketika denyut nadinya diperiksa ternyata pria baju hitam sudah putus nyawa jelas isi perutnya sudah hancur terhantam pukulan siauling yang sangat berat itu setelah serangannya mengenai sasaran kosong perasaan pandang rendah musuhnya seketika lenyap dari ingatan siauling ia tarik kembali senjata hut timnya dan berseru ilmu sejelat sementara ia berbicara tiba terdengar ujung baju tersampok angin berkumandang datang dengan cepat dia menengok ke belakang seorang manusia baju hijau sedang melayang turun dari tiang penglari dan menghadang di depan pintu ia segera membentak keras siapakah hengkau orang yang baru saja munculkan diri itu bukan lain adalah bui to tiang ketika dah menyaksikan siauling sudah bertempur melawan dan tepat menghadang jalan mundur siaul iaucu mendapat pertanyaan tersebut bui to tiang segera tertawa dingin dan menjawab aku adalah bui to tiang yang sedang dicari oleh to tiang dan siapakah dia tanya siaul iaucu sambil berpaling ke arah siauling apakah hengkau tak bisa bertanya sendiri tanda tanya jengek bui to tiang sambil tertawa dingin kalau dilihat dari jelas tidak berada di bawah kepandayan ilmu silat yang dimiliki engkau sebagai ketua partai butong aku duga orang itu pastilah seorang manusia yang punya nama besar dalam kolong langit tuh heng tak usah menggunakan siasat untuk mencari keterangan dari mulut pintu sebab berbuat demikian jauh lebih sulit daripada mendaki ke atas langit siaul iaucu segera alihkan sorot matanya ingin tindakanmu dengan menyembunyikan nama dan tak berani berterus terang bukanlah tindakan dari seorang lelaki sejati siauling tertawa ewa siaul iaucu engkau tidak kenal siapakah aku sebaliknya aku sangat mengetahui tentang dirimu sesudah berhenti sebentar lanjutnya engkau siaul iaucu boleh dibilang terhitung seorang manusia berotak jardik yang punya akal banyak tapi sayang kalau dibandingkan dengan senbok hong engkau masih selisih jauh kenapa tanya siaul iaucu dengan perasaan sangat tidak puas sebab senbok hong jauh lebih licin daripadamu dan dia jauh lebih keji dan pintar daripada dirimu sendiri meskipun kedua belah pihak sama menaruh perasaan waspada yang mendalam tetapi di dalam hal menyergap atau melukai orang secara diam engkau masih kalah satu tingkat jika dibandingkan dengan dirinya sebenarnya siapakah engkau rupanya banyak persoalan yang engkau ketahui sedikit pun tidak salah aku masih mengetahui pula bahwa engkau sama sekali tidak pernah berjumpa dengan senbok hong kerjasama di antara kalian semuanya diatur oleh seng sem ko ai sebagai perantara bukankah begitu siaul yaucu mengerutkan dahinya di bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu tetapi akhirnya niat tersebut dibatalkan dengan suara dingin siauling berkata lebih jauh engkau ingin mencari muka dan membaiki senbok hong maka kalian lantas bersedia membunui orang dari partai butong sebagai hadiah tanda mata sayang sekali senbok hong sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap dirimu dengan menggunakan kesempatan ini mereka siap meracuni dan meringkus semua jago lihai dari golonganmu agar kalian selama hidup jadi budaknya perkampungan pek koa san cung mereka siap sedia akan turun tangan di mana dan bagaimana caranya mereka akan turun tangan sian ling tertawa dingin jawabnya jangan dibilang aku tidak tahu sekalipun tahu juga tak akan memberitahukan kepada kalian setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh cuma sekarang kalian masih dapat hidup aman tenteramu untuk beberapa saat lamanya apa maksud dari perkataanmu itu berhubung senbok heng mendapat kunjungan dari seorang sahabat lamanya maka ia segera berangkat untuk melakukan pertemuan rencana ini jadinya ditangani oleh jicung cuciu cao liong orang si cu ini bernyali kecil dan tak berani menanggung resiko untuk sementara waktu ia tak berani turun tangan sementara waktu kalian masih bisa hidup aman tenteramu untuk beberapa saat lamanya tiba siao ya ucu tertawa tergelak sambil menukas pembicaraan siaoling yang belum selesai katanya senbok heng mengadakan pertemuan dengan sahabatnya dimana siaoling segera tertawa dingin hee dengan pertanyaanmu yang begitu enteng dan sederhana apakah dianggapnya semua kecurigaanmu dapat diketahui serunya lalu apa yang harus kulakukan sehingga apa yang inginku ketahui dapat didengar tentang soal itu harus dinilai dahulu dari harga yang diajukan olahmu kalau balas jasanya cukup sesuai dengan kehendak kami sudah tentu akan kami beritahukan kalau tidak cocok kedua belah pihak pun sama tidak mengalami kerugian siao ya ucu jadi amat mendongkol ia tertawa dingin dan berseru heeh heeh sebenarnya siapa engkau dapatkah engkau memberitahukan kepadaku perduli siapakah aku bukankah apa yang diinginkan hanyalah perkataan yang hendak ku ucapkan keluar siao ya ucu menengadah ke atap rumah dengan suara dingin ia menjawab cukup ditinjau dari ketidaksediaanmu untuk menyebut nama dan mengatakan asal usulmu sudah lebih dari cukup bagiku untuk tidak mempercayai perkataanmu asudah pokoknya persoalan itu menyangkut tentang mati hidup kalian sendiri sedikit pun tidak sangkut pautnya dengan diriku meskipun siao ya ucu tak dapat menduga asal usul dari siaoling tetapi dengan akalnya yang cerdik dan pengalamannya yang luas ia dapat menduga bahwa siaoling adalah seorang jago persilatan yang memiliki ilmu silat amat tinggi sebab sikap maupun kera berbicara orang itu mantap dan berpengalaman oleh sebab itulah imam tersebut tak berani turun tangan terhadap siaoling secara gegabah sambil berpaling ke arah bui to tiang katanya to tiang rumah genung ini sudah diketung rapat oleh 20 orang jago lihai yang pintu pimpin apabila pintu membutuhkan bantuan mereka maka asal kodrah hasia dilepaskan semua jago dari perkampungan Pek Hoa San Chung akan bersama datang kemari untuk memberi bantuan bui to tiang tertawa sayang sekali orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung telah membocorkan rencana busukmu itu dan kami semua telah mengadakan persiapan sebagian besar jago lihai dari partai butong telah berlalu dari gedung ini dan masing menempati posisi yang strategis untuk mengawasi gerak gerikmu dan untuk menghadapi kekejaman dari Senbok Ahung serta para jago perkampungan Pek Hoa San Chung lainnya aku telah melepaskan caraku bertindak menurut peraturan buling akanku hadapi semua serangan dengan racun lawan racun pada saat ini para jago yang masih tertinggal dalam gedung ini kecuali jago jago lihai dari perguruan butong pei masih ada pula beberapa orang jago persilatan lainnya kalau engkau tidak percaya silahkan saja mencoba untuk turun tangan setelah berhenti sebentar lanjutnya cuma Pinto tidak bersedia untuk melakukan pertarungan matian dengan dirimu kalau Tohengka sudah melakukan persiapan yang demikian sempurnanya mengapa kalian tidak bersedia untuk melakukan pertarungan melawan Pinto Senbok Ahung mengharapkan agar kita sama jatuh korban dan menderita tapi Pinto justru tidak menginginkan apa yang diharapkan itu terpenuhi Xiaoye Ahucu termenung sebentar lalu menjawab hingga saat ini Pinto masih belum berani mempercayai perkataan dari Toheng HMM kalau engkau tidak percaya tiada halangan bagimu untuk turun tangan mencoba seru Xiaoling dengan cepat bersamaan dengan selesainya perkataan itu tiba-tiba terdengar suara gemedecit dan taupek klip serta Tukiu telah munculkan diri-diri balik pintu rahasia Xiaoling berpaling dan memandang sekejap ke arah peklip pengserta Tukiu kemudian ujarnya kalian berjagalah di mulut pintu ruangan hadang setiap serbuan musuh tangguh yang berusaha masuk kemari sedang aku akan berlempar melawan sawye Ahucu yang punya nama amat tersohor ini akan kulihat apakah ilmu silah yang dimilikinya di hari belakangan ini memperoleh kemajuan yang pesat atau tidak pelifeng tersenyum jumlah musuh lebih banyak daripada jumlah kita bolahkah aku aku turun tangan untuk melukai orang pada malam ini terserah keputusanmu sendiri peklipeng tersenyum sereset ia segera cabut pedang dari dalam sarungnya dan perlahan berjalan menuju ke depan pintu rupanya ketika bersembunyi di balik ruang rahasia tadi ia melihat sebilah pedang tergantung di situ maka diambilnya senjata itu mempersiapkan diri Tukiu sendiri pun tidak banyak bicara dia menyingkir ke pintu dan berdiri saling bertolak belakang dengan peklipeng satu menghadap keluar sedang satu yang lain menghadap ke dalam ketika Xiaoye Aucu mendengar suara seorang perempuan pikirannya segera tergerak pikirnya orang itu jelas adalah perempuan yang menyaru sebagai seorang pria hal ini membuktikan kalau di tempat ini kecuali terdapat para jago dari partai Butong masih ada pula jago persilatan lainnya berpikir sampai di situ ia lantas berkata dengan suara dingin sungguh tak nyana partai Butong yang tersohor ternyata menerima pula kaum wanita sebagai murid Toako serup peklipeng dengan gusar orang ini bicara sembarangan dan ngaco belo tamparkan mukanya sebagai hukuman Xiaoling tidak memperdulikan dari ocahan peklipeng itu sebaliknya sambil berpaling ke arah bui Tootiang ujarnya Tootiang kalau memang Xiaoye Aucu susah disadarkan dari jalan yang sesat dan membiarkan dia hidup hanya akan mendatangkan bencana belaka lebih baik kita lenyapkan saja dirinya dari muka bumi keadaan amat mendesak terpaksa kita harus berbuat demikian Xiaoye Aucu segera tertawa terbahak sungguh besar amat bacot kalian ketahui lah di kolong langit sekarang ini hanya beberapa orang saja yang mampu membinasakan pentro mendengar perkataan itu Xiaoling menengadah dan tertawa pula dengan kerasnya haa menghadapi pentolan musuh tangguh rasanya kita tak usah memikirkan soal belas kasihan atau rasa welas lagi siap sedia untuk menerima kematian mu beberapa patah kata itu amat gagah dan bersemangat penuh rasa percaya pada diri sendiri dan seakan-akan membunuh Xiaoye Aucu bukanlah suatu pekerjaan yang amat berat tertegun hati Xiaoye Aucu mendengar perkataan itu siapakah sebenarnya engkau ini ia menegur Xiaoling tertawa dingin bukan menjawab dia malah berseru sekarang engkau boleh mempersiapkan diri untuk turun tangan dari kemampuan Xiaoling dalam membinasakan pria baju hitam tersebut dalam satu gebrakan belaka Xiaoye Aucu mengetahui bahwa dia adalah seorang jago lihai yang memiliki ilmu silat sangat tinggi tetapi orang itu ternyata tak sudi memperkenalkan namanya hal ini sama sekali berada di luar dugaannya dalam pada itu Xiaoling sudah tertawa dingin dan berseru kembali kalau memang engkau tidak bersedia untuk turun tangan terpaksa aku harus memulainya lebih dahulu sebuah pukulan gencar segera dilepaskan sebelum pukulan itu tiba angin pukulan yang santar dan tajam telah menerjang ke tubuh imam tersebut Xiaoye merasa merasa terperanjat telah pakiri disabat keluar mengirim satu pukulan untuk membendung datangnya ancaman dari Xiaoling sementara senjata hutim di tangan kanannya dengan jurus langkeng chaitu atau membendung sungai yang deras membacok pergelangan kanan si anak muda itu sambil balas melancarkan serangan dia berseru engkau begitu sombong dan terkebur terpaksa pinco harus minta pelajaran dari diri dari ancaman senjata lawan bukannya mundur dia malah maju ke depan sepasang terlapaknya laksana kilat menyambar ajaran dari lem et kong Xiaoye aucu amat terperanjat jeritnya engkau adalah Xiaoling tidak salah memang aku orang si si sementara pembicaraan berlangsung secara beruntun dialancarkan pula delapan buah pukulan yang memaksa Xiaoye mundur beberapa langkah kebelakang meskipun dia menggenggam senjata hutrim namun senjata tersebut sama sekali tak ada gunanya sebab di bawah serangkaian pukulan telapak yang cepat laksana sambaran kilat dari Xiaoling ia sudah terdesak mundur kebelakang berulang kali bagaimanapun juga imam tersebut merupakan seorang jago kawakan yang sudah amat berpengalaman dalam melakukan pertarungan sengit dia segera mengempos dasyat untuk menolong posisinya yang terdesak pek li peng yang menyaksikan kejadian itu segera berteriak keras to aku kalau engkau tidak menggunakan senjata untuk bertempur melawan dirinya bukankah engkau sangat rugi walaupun Xiaoling telah memperoleh inti sari dari pelajaran ilmu telapak kilat menyambar dari lem et kong tetapi apabila dia menginginkan pukulannya dasyat bagaikan membelah bukit maka hal itu harus menunggu sampah tenaga dalamnya benar sempurna apabila dia hendak mencari kemenangan dalam pertarungannya hari ini senjata memang merupakan andalannya yang penting karena pikirannya bercabang permainan telapaknya tanpa sadar jadi agak mengendor menggunakan kesempatan yang sangat baik itu Xiaoye Aucu melancarkan serangan balasan dalam waktu singkat Xiaoling berbalik kena didesak hingga berada di posisi bawah angin peklip segera ayun tangannya melemparkan pedang itu ke depan ia berseru to aku sambutlah pedang ini pedang laksana sambaran kilat meluncur ke arah Xiaoling dengan tangan kirinya Xiaoye Aucu mengirim satu pukulan menggunakan jurus santiau atau menjepit bukit meluruk samudera angin pukulan yang menderu langsung menghantam dada Xiaoling sementara senjata hutim di tangan kanannya menggulung pedang yang dilontarkan oleh peklip itu Xiaoling mendengus dingin tangan kanannya didorong ke depan menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras sedang tangan kanannya melancarkan sentilan jari ke arah depan inilah ilmu sentilan Sian Chi Singkang salah satu kepandaian maha ampuh di antara 72 macam kepandaian sakti dari gereja Xiaoling si mimpi pun Xiaoye Aucu tidak menyangka kalau dalam beberapa tahun yang singkat Xiaoling sudah berhasil mempelajari ilmu jari untuk menghindar sudah tak sempat lagi segulung desiran angin tajam dengan telak menghajar iganya membuat tangan kanan jadi kendor dan senjata hutrim itu terjatuh ke tanah pada saat yang bersamaan ayunan hutrim dari Xiaoye Aucu telap berhasil menggulung pedang panjang yang dilontarkan pekli pengkearah si anak muda itu tetapi berhubung iga kanannya kena dihajar oleh sentilan jari Sian Chi Singkang dari Xiaoling maka baik senjata hutrim maupun pedang itu sama terjatuh ke atas tanah kaki tangan Xiaoling segera dan dalam sekali sentakan senjata tersebut sudah berhasil ditangkap dalam genggamannya sementara itu Xiaoye Aucu sendiri setelah iga kanannya kena hantaman seluruh lengan kanannya jadi kaku linu dan sakitnya luar biasa ia tahu bahwa dalam keadaan demikian ia tak ada kekuatan untuk melakukan pertempuran lagi maka diambilnya keputusan untuk cepat dapat berlalu dari situ daripada terluka di tangan Xiaoling ia segera mengepos tenaga dan melayang naik ke atas tiang pengelari kemudian tangan kirinya diayun mengirim satu pukulan dengan sekuat tenaga bla aam tanda seru pasir dan atap berguguran ke atas tanah muncullah sebuah lubang besar di langit-langit ruangan itu terhajar oleh pukulan Xiaoye Aucu yang amat dasyat itu setelah berhasil membuat lubang dengan sebat pula imam itu menerobos keluar dan melarikan diri menanti Bui Totiang menyusul naik ke atas wungan rumah tampaklah bayangan Xiaoye Aucu telah menjauh dan di dalam beberapa kali kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Xiaoling segera menyusul naik ke atas dan bertanya Totiang apakah kau melihat ke arah mana dia melarikan diri Bui Totiang menggeleng tak mungkin disusul lagi katanya dia adalah seorang manusia yang memiliki ilmu silat sangat tinggi di dalam beberapa gebrakan saja ia sudah menderita kekalahan di tanganmu sehingga melarikan diri terbirit dari sini bila berita ini tersiar di luaran kejadian tersebut sudah cukup menyusahkan hatinya Xiaoling menghela napas panjang aaai kemenangan yang berhasil boan pwee dapati boleh dibilang diperoleh secara untung untungan belaka jawabnya dengan suara lirih Bui Totiang berkata ada satu persoalan sebenarnya pintu merasa tidak leluasa untuk diajukan tetapi aku tak menemukan jawabannya karena itu terpaksa hendak ku tanyakan kepadamu apakah engkau bersedia untuk menjawabnya persoalan apa mengenai sentilan jarimu yang berhasil menangkan diri Xiaoye Aucu tadi apakah ilmu tersebut adalah siulo sinci bukan seng pemuda sambil menggeleng ilmu jari siulo sinci hanya dapat menjangkau sejauh dua depa belaka lagi pula totokannya harus disertai dengan ayunan tangan jadi kalau begitu totokan jarimu tadi bukanlah ilmu totok siulo sinci